Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain One Piece Rolls Akhirnya teman-teman, akhirnya setelah 5 hari gue vakum ya, karena visi gue rusak Kalau ada kalian yang belum tau, mungkin kalian gak ngeliat community tap atau apa, gak dapet notifikasinya Jadi gue mau kasih tau kalian, alasan gue 5 hari ini gak upload, ya beneran ya, akhir gue upload tuh 25 Maret kalo gak salah Dan sekarang tanggal 30 Maret, jadi ya udah 5 hari, gue gak ngedit, gak ngerekam sama sekali ya Alasannya adalah karena visi gue rusak Ya ada salah satu komponennya, hardwarenya bermasalah, jadi mau gak mau harus gue ganti Tapi ketika gue mau ganti, tokonya tutup, gara-gara corona Gara-gara corona, jadi tutup Kesel gak lu, udah jauh, tutup lagi Tapi untung ya teman-teman, hari ini gue coba kesana lagi dan ternyata buka ya Dan akhirnya kita bisa bikin konten lagi, akhirnya gue bisa bikin konten buat kalian lagi Nice, 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 nice Sumpah loh, gue kangen loh gak ngedit, gak ngerekam sama sekali Oke, jadi di video kali ini, seperti yang udah gue janjikan kemarin 5 hari lalu Gak kemarin sih, 5 hari lalu ya Yaitu gue akan nge-review buah Ope-Openomy ya Buah Operation, disini namanya tuh Operation temen-temen Buahnya Trafalgarlow ya Banyak kan nih yang demen sama si Trafalgarlow Kalo ada yang nge-friend sama si abang-abang Trafalgarlow Comment di bawah lah ya So oke, jadi buah Operation atau Ope-Openomy ini Punya 5 skill Pertama ada Zoom Lalu Counter Shock Lalu ada Mask Lalu ada Shambles Dan yang terakhir itu adalah Gamma Knife Nah temen-temen, seperti yang kalian tau ya Buah Ope-Ope ini Skill-skillnya ini Bisa digunakan ketika kalian ada di dalam room Itu udah paling dasar lah ya Pengetahuan paling dasar Harusnya kalian udah tau gitu Jadi Kalo misalnya kalian punya buah Ope-Ope Dan kalian misalnya gak bisa nge-skill nih kayak ini nih Gak bisa Mask Gak bisa Counter Shock Gak bisa Shambles Gak bisa Gamma Knife Pastikan kalian pake skill pertama dulu Room Begitu bentuknya temen-temen Tuh kayak gitu ya temen-temen Kayak gini nih Ada kayak kubah room Ya room ya Room-roomnya Trafalgarlow Begini nih room ya Tapi temen-temen Skill yang room ini unik Karena dia bisa besar banget room ya temen-temen Kalo stamina kalian banyak ya Karena ini bisa ditahan Coba gue tahan nih kalian liat ya Bisa sebesar apa ya Ini gue zoom sampe max nih Gue zoom sampe max nih Ini udah max nih temen-temen Sekarang akan kita tahan Room Sial Ternyata itu Mematikan ruangannya dulu ya Oke ulang lagi Room Kalian liat Stamina gue berkurang terus Dan roomnya besar sekali Liat Udah maksimal 3000 stamina temen-temen Makenya 3000 stamina maksimal Ini kalian bisa pake Dari mana aja ya Ini karena Roomnya itu Udah seluruh pulau Bisa liat gak sih Coba ya Bisa gak ya Tuh kalian liat tuh Roomnya itu seluruh pulau Gila gak Ope sih ini gue Karena bisa ngerum seluruh pulau cuy Kalian gak bisa kabur Parah sih emang parah Oke kita akan langsung Ke skill kedua Counter shock Ini skill area sih temen-temen ya Dan harus pake di darat Kayaknya Bentar gue coba Kalo kita pake Kita pake di darat dulu lah ya Kita coba Abis itu baru kita coba Untuk pake di udara Jadi seperti ini counter shock Counter shock Tuh kayak gitu ya Dan damage nya Sedih Parah Damage nya sakit banget Itu kalo kena orang mungkin Bisa langsung meninggal kali Karena damage nya parah banget sih Udah gitu cooldown cepet banget lagi Apa nih cooldown 4 detik apa 5 detik gitu cooldownnya Gila Ini buat auto farming enak banget sih Tapi cuman area nya gak gede-gede banget ya Kalo dibandingin sama black hole ya kalah Cuman ya not bad lah Counter shock ini Tuh kayak gitu bentuknya ya temen-temen ya Kalo kita pake di udara bisa gak ya Kita coba ya Kita coba temen-temen Counter shock Bisa sih Tapi gak semua gitu ya Gak gede banget area nya Mungkin Coba disini Oke gitu ya Bisa sih Bisa temen-temen ya Bisa dipake di udara ya Cuman ya Ya range nya jadi berkurang Kalo menurut gue ya Range nya jadi agak berkurang Oke Langsung kita ke skill Yang kayaknya Mesh Bisa gak ya? Gue ambil Bentar ya Gue coba Karena ini harus dipake ke orang Bisa sih dipake ke NPC Aduh Gue kemencet skill Shambles Bisa dipake ke NPC Kayak gini temen-temen Kita kecontohin ke NPC dulu ya Karena disini Level kecil semua Kesian Kalo kalian nonton One Piece Kalian pasti udah tau nih Skillnya Mesh nya apa Jadi ngambil hati ya Kayak gini nih Mesh Dan kalian harusnya Punya hati Kok gak ada hatinya? Kok gak ada hatinya? Harusnya punya hati Harusnya masuk ke inventory kalian Kenapa gak bisa ya? Harusnya bisa loh temen-temen Gue udah pernah coba soalnya Sebelum PC gue rusak ya Kita coba ke yang kecil-kecil ya Mungkin kalo ke boss gak bisa ya Mungkin ya Kita coba ke yang NPC-NPC yang kecil Oke temen-temen Kita coba ke yang kecil ya Nah bisa Liat tuh Bandit Heart ya Dibentuknya kayak gini tuh Aduh Betutup api Bentar ya Kita matiin dulu nih Apinya si Sanji Nah bentuk hatinya kayak begitu ya Dan itu akan Ngedamage Kalo kalian nge-click ya Kalian liat nih darah dia Kita klik Meninggal langsung temen-temen Wah sayang banget Ini gak bisa dipake ke boss Apa emang bener ya Gak bisa dipake ke boss ya Kayaknya waktu itu bisa deh Nanti kalian coba sendiri lah temen-temen ya Kalian coba ke boss Bisa apa enggak ya Karena Kita coba tadi baru sih gak bisa kan Kalo dari damage nya sih Gue kurang tau temen-temen ya Karena ini gede banget sih Karena langsung mati ya Gimana kalo kita coba ke tempat yang lebih gede gitu Ke Rocky Island gitu Ke level lebih gede ya Kita coba ya Oke temen-temen Ini dia kita coba ya Mesh Kita ke Gorilla King Bisa gak ya kita coba Gue penasaran Harusnya bisa sih ya boss ya Kita coba ya Mesh Gak bisa Oke berarti Berarti ke boss tuh bener-bener gak bisa temen-temen ya Jadi cuma bisa ke NPC Oke kita akan liat Damage nya berapa si Mesh ini Karena Agak susah untuk ngeliat damage Karena dia langsung mati Oh temen-temen Gue barusan coba lagi Dan tau gak kenapa gak bisa tadi gue Karena gue lupa ngerum Bener-bener ya Gue lupa ngerum Ini dia nih Gorilla King Heart Kita coba liat damage nya berapa ya Kalian liat nih ya Huh What What the Oh sadis Setengah darah What What Itu sakit banget loh Tapi ya cooldown nya emang lama sih Ya Ya balance lah Balance lah Oke 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 Ya damage nya Besar Besar banget Yang artinya cukup OP nih temen-temen Kalau kalian PVP ini cukup OP ya Kita coba lagi ya Mana nih Gorilla King Come here you Gorilla King Gue gak ada Mesh you Ah udah dapet Mesh nya Udah dapet Mesh nya Oke 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 Mesh Meninggal Langsung meninggal Gila Wow duitnya gede banget sekarang 6 ribu loh Apa yang segede itu ya Enggak kayaknya Wow Sekarang dapet duitnya gede temen-temen Jadi gampang ya buat farming ya Jadi gak ada alasan buat kalian Susah dapet Diamond Fruit Karena Diamond Fruit nya bisa dibeli dengan gampang sekarang Oke jadi itu dia untuk Mesh Cukup OP ya menurut kalian Karena menurut gue tuh cukup OP sih temen-temen Apalagi buat PVP ya OP banget sih itu Oke sekarang kita akan coba Skill yang keempat Shambles Seperti yang tadi kalian udah liat Sepertinya ya Shambles Kita tuker tempat Udah gitu doang Tapi cepet banget sih cooldown nya kalian lihat tuh Kalian bisa tukar tempat dengan siapapun ya NPC bisa Ke player juga bisa Ke tempat kosong bisa gak ya Bisa temen-temen Kalian bisa teleport intinya ya Wow Ini cukup OP sih Shambles ini Jadi untuk Ini Ini buah PVP best banget sih Parah Shambles Cukup OP sih temen-temen ya Oke kita lanjut lagi ke skill Yang terakhir Gamma knife Kita coba ya Ini kalo gak salah mirip sama counter shock gitu deh Kita coba ya Gamma knife Kayak gitu Dan damage nya Gak begitu sakit sih Biasa aja menurut gue ya Ya lumayan lah Ini kenapa gak ada Yang di atasnya Aduh Sakit cuy Cuman temen-temen cooldown nya cepet Gamma knife ini Kita coba lagi ya Gamma knife Lumayan sakit sih temen-temen Lumayan sakit ya Ya 11-12 sama counter shock lah Tuh 11-12 ya Hampir-hampir mirip lah Cuman yang paling OP dari buah ini tuh Emang skill Mesh ya temen-temen Counter shock Gamma knife Ya jadi seperti itulah temen-temen ya Yang terakhir kali Kita akan Mesh dia Mesh Gak kena Ah gak kena Berarti bisa gak kena tuh temen-temen ya Jadi harus ngeker Mesh itu OP Tapi balance Oke 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 Jadi begitu dia temen-temen Untuk buah OP-OP ya Dan by the way Ada update buah baru Yaitu adalah Buah gura-gura Tapi yang gue denger Temen-temen Gura-guranya tuh lagi kayak Broken gitu loh Gak tau kenapa ya Mungkin Damage-nya kurang Atau gimana gitu Pokoknya lagi broken deh Gue akan Sebesar mungkin cari itu Buat gura-gura ya Jadi kalian tungguin aja Ini ada orang Gue pengen coba mesh Bisa gak ya Mesh Dia mati kah Oh bisa Oh bisa Oh bisa Oke 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 kita coba Lihat damage ya Protected Dan Jantung ngilang Oke temen-temen Jadi itu aja Untuk video kali ini Gue seneng banget Gue udah bisa balik lagi Nge-youtube lagi Buat kalian ya Gue bisa bikin konten lagi Buat kalian Gue seneng banget ya Oke temen-temen Jadi segitu aja Untuk video kali ini Jangan lupa untuk like ya Jangan lupa untuk subscribe juga Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Supaya channel kita semakin berkembang Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya